Intro Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tetapi yang kali ini, hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh kekhianatan, dihinakan oleh pengeniayaan. Tetapi, hari angkatan bersenjata kita, kita, setiap prajurit, tetap rayakan dalam hati salubari kita, dengan tekad kita, dengan nama Allah yang mengakuasa, bahwa kita akan tetap menekatkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Hariono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan, Tendian, kamu semua, mendahului, kami, kami semua, yang kamu tinggalkan, punya kewajiban, meneruskan, perjuangan kita, meneruskan, tugas, angkatan bersenjata kita, meneruskan, perjuangan TNI kita, meneruskan, tugas yang suci, kamu semua, tidak ada yang lebih tahu, daripada kami yang disini, daripada saya, sejak, 20 tahun, kita, selalu, bersama-sama, membela, negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela, pemimpin besar kita, membela, cita-cita rakyat kita, saya tahu, kamu manusia, tentu ada kekurangan, ada kesalahan, kita semua demikian, tapi saya tahu, kamu semua, telah 20 tahun, penuh, memberikan, semua dharma baktimu, semua yang ada padamu, untuk cita-cita, yang tinggi itu, dan, karena itu, kamu, biarpun, hendak dicemarkan, hendak difitnah, bahwa kamu, pengkhianat, justru, disini kami semua, saksi yang hidup, kamu, adalah telah berjuang, sesuai, dengan, kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan, tidak ada yang ragu-ragu, kami semua sedia juga, mengikuti jalan kamu, jika memang, fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan, rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang, sebagai yang tertua, dalam TNI yang tinggal, bersama lainnya, akan meneruskan, perjuangan kamu, membela, kehormatan kamu, menghadaplah, sebagai pahlawan, pahlawan, dalam hati kami seluruh ini, sebagai pahlawan, menghadaplah, kepada asal mula kita, yang menciptakan kita, Allah, subhanahu wa ta'ala, karena akhirnya, dialah panglima kita, yang paling tertinggi, dialah, yang menentukan, segala sesuatu, juga, atas diri kita semua, tetapi dengan, keimanan ini juga, kami semua yakin, bahwa yang benar, akan tetap menang, dan yang, tidak benar, akan tetap hancur, fitnah, fitnah berkali-kali, fitnah, lebih jahat dari pembunuhan, lebih jahat dari pembunuhan, fitnah lebih jahat dari pembunuhan, kita semua di fitnah, dan saudara-saudara telah dibunuh, kita, diperlakukan demikian, tapi, jangan kita, jangan kita, jangan kita, baik, adinda nomenta, jadi, isu Dewan Jenderal ini, muncul, menjadi, sebuah, pengicu, kasus, gerakan 30 September, tahun, 1905, isu Dewan Jenderal ini, diembuskan oleh, CCPKI, Komite Sentral, Partai Komunis Indonesia, disitu, kemudian, Aidit juga, menyatakan, bertanggung jawab, terhadap, isu tersebut, sebelum, isu itu, muncul, yang menarik adalah, Dewan Jenderal ini, dituding, akan, melakukan, kudeta, menggulingkan, Bung Karno, kenapa, begitu kisruhnya, isu ini, bagaimana kebenarannya, dan lain-lain. Itu, awalnya dipicu, oleh, kondisi, Presiden Soekarno, yang, sudah mulai, sakit-sakitan. Jadi, pada, 4 Agustus, 1965 itu, Bung Karno, sempat, pingsan. Maka, kemudian, inilah yang, menjadi, awal. Artinya, sejak tahun, 1960 itu, kita, tidak punya, wakil presiden. Jadi, praktis, Presiden Soekarno, berkuasa sendiri, tanpa wakilnya. Nah, pada 1960 itu, kesempatan, PKI, itu, masuk ke dalam, kabinet. Karena, kemudian, Soekarno, mengundang mereka. Mengundang mereka, sehingga, menjadi, menteri-menteri, dan juga, wakil ketua, MPR, seperti AIDIN. Nah, mereka itu, mempunyai, legitimasi, untuk, menjalankan, gagasan-gagasannya. Bahkan, kemudian, ikut rombongan presiden, dan kunjungan ke luar negeri, dan lain-lain, termasuk, bertemu presiden, Kennedy, kemudian juga, dalam konferensi-konferensi. Jadi, begitu kuat. Nah, di dalam, eh, kondisi antara tahun, 60-65 itu, karena tidak ada, orang kedua, maka sebenarnya, yang terkuat adalah, eh, the second man of, Republic of Indonesia, atau orang kedua, terkuat adalah, menteri luar negeri, eh, Subandrio, dia waperdam, sekaligus, wakil perdana menteri, satu, dan, merangkap sebagai, Ketua Biro Pusat Intelijen. Jadi, kuat sekali. Nah, ini, terjadi setelah, Jenderal Nasution, eh, dicopot, dan digantikan oleh, Jenderal Ahmad Yani, sebagai, Panglima Angkatan Darat. Jadi, posisi Nasution menjadi, Menko Hankam Kasat, kemudian, Jenderal Yani, yang semula posisi, namanya, eh, Kepala Staf Angkatan Darat, berubah, menjadi, Menteri Panglima Angkatan Darat, sehingga, koordinasinya langsung, kepada Presiden, bukan kepada, eh, Jenderal Nasution. Nah, dalam kondisi ini, eh, posisi Subandrio, sebagai, orang kedua, dalam tanda petik, begitu ya, ingin menjadi, menarik, karena, kalau, Presiden Soekarno, wafat, maka, kemudian, siapa penggantinya? Kalau, sebelumnya, ada Muhammad Hatta, maka, Muhammad Hatta, sebagai wabas, bisa naik. Itu kan, konstitusi. Maka, kalau bicara, konstitusi di Indonesia, tetap ada, yang namanya, triumvirat. Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri. Nah, Menteri Pertahanan, Menkohankan Kasab, itu kan, Nasution. Kemudian, Menteri Dalam Negerinya, Mayor Jendral Sumarno, yang merangkap sebagai, Gubernur DKI Jakarta. Lalu, Subandrio. Nah, dari tiga ini, kan, seperti saya ungkapkan tadi, Soekarno dengan Nasution, itu berkonflik begitu ya. Sehingga, Nasution dibuang ya. Setelah, selama tujuh tahun, menjadi kasat. Nah, inilah yang menarik. Kemudian, posisi Subandrio, yang sangat kuat ini. Nah, dalam perkiraan mereka, ini kan, mohon maaf, ini, skenario-skenario ini, juga tidak bisa dilepaskan, dari momentum, ketika, Indonesia, atau Bung Karno, mengumandangkan, Ganjang Malaysia. atau anti-Nekolin. Jadi, pembentukan Federasi Malaysia, dianggap sebagai, kolonialisme baru, di wilayah Asia Tenggara. Jadi, di belakangnya adalah Inggris. Soekarno, kemudian, memanfaatkan ini, Ganjang Malaysia. Komando Ganjang Malaysia, Komando Ganjang Malaysia ini, juga dimanfaatkan, oleh PKI, pada tanggal 14 Januari 1965, mengusulkan angkatan kelima, buruh dan tani dipersenjatai. Jadi, buruh sekitar 5 ribu, kemudian tani 10 ribu, dipersenjatai. dengan alasan, untuk membantu, perjuangan ABRI, mengganyang, federasi, berdirinya, negara boneka, Malaysia itu. Negara boneka, karena, ciptaan Inggris. Terus, situasi semakin panas ya, sampai akhirnya juga, kedutaan Inggris pun, dibakar, diserang masa, kedutaan Amerika juga. Kemudian, kedutaan Inggris juga. Nah, yang menarik adalah, Jendral Yanni, tidak setuju dengan, usul angkatan kelima. Maka, kemudian, dia, meminta, lima, lima staffnya, yaitu, Majen Suparman, jadi, Jendral Suparman, Jendral Suprapto, Haryono MT, Panjaitan, Sutoyo, dan, lima, lima itu, kemudian, yang kemudian, bersama dengan, Jendral Yanni, dimasukkan oleh PKI, sebagai, Dewan Jendral. Itulah, asal mulanya, kenapa, enam Jendral ini, yang dibunuh, plus, Nasution. Jadi, Dewan Jendral ini, dianggap, ketika mereka, menyuarakan bahwa, angkatan darah, tidak setuju, dengan angkatan kelima, dengan alasan, toh, kita sudah punya, pertahanan sipil, atau hansip, sehingga, tidak memerlukan, angkatan kelima, apa, buruh, dan tani, dipersenjatai. Yanni juga, sempat marah, ketika, pada, eh, tanggal, 14 Mei, 65, di, Bandar Betsi, Simalumun, Sumatera Utara, ada, eh, ada, personil angkatan darat, namanya, Pelda Sujono, itu, dikroyok, oleh, eh, aktivis, PKI, dari, BTI, Barisan Tani Indonesia, ada pemuda rakyat, eh, dan juga, eh, aktivis PKI yang lain, bahkan, sampai tewas, kepalanya, mohon maaf, dicampur. Ini yang membuat, eh, Yanni marah, gitu. Sampai kemudian, eh, eh, Jenderal Hariono MT, menyarankan kepada, eh, Jenderal Yanni, pada tanggal, 24 Mei, kita harus kemudian bertindak, kalau tidak, PKI bisa semena-mena, bahkan, jangan-jangan kita, kita sendiri yang akan dibungut, Dan ternyata, ucapan, eh, Hariono MT itu, eh, menjadi kenyataan, eh, kira-kira lima bulan setelah itu, atau, eh, ya, lima bulan setelah itu, atau empat bulan menjelang lima bulan setelah itu. Nah, Dewan Jenderal ini, sebenarnya, yang menarik adalah, awalnya, eh, Presiden Soekarno itu, eh, responnya biasa-biasa saja terhadap angkatan kelima. Nah, tapi lama kelabaan mungkin dipengaruhi oleh, eh, PKI dan lain-lain dengan alasan mendukung, eh, program Bung Karno, maka Bung Karno setuju dengan angkatan lima, angkatan kelima. Sementara, angkatan darat mengambil sikap tidak setuju. Nah, angkatan darat setuju. Angkatan laut dan angkatan kepolisian, itu wait and see. Jadi, belum bersikap. Nah, jadi, jelas angkatan darat bersikap. Nah, dari sinilah kemudian, Dewan Jenderal terus diisukan akan melakukan kudeta terhadap, eh, Presiden Soekarno pada 5 Oktober 1965. Nah, ini kan berkaitan dengan hari TNI yang ke-20. Menariknya lagi adalah, eh, Dewan Jenderal itu, sebenarnya sudah dijelaskan berkali-kali oleh, eh, Yanni kepada Presiden. Bahwa Dewan Jenderal yang dimaksud adalah, Wan Jakti Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi. Yaitu, sebuah Dewan Jenderal yang, yang akan bersidang menentukan, apakah seseorang kolonel ini layak menjadi Brigade Jenderal, atau Perwira Tinggi. Nah, dalam catatan, eh, Ahmad Yanni, misalnya, di tahun 1959, dia sempat menjadi sekretaris Wan Jakti. Ketuanya waktu itu adalah, Lieutenant General, eh, Lieutenant General Gato Chubroto, Wakasat waktu itu. eh, kemudian wakilnya adalah, eh, Mayor Jenderal GPH Jati Kusumo. Nah, Yanni sekretarisnya. Antara lain, misalnya, membahas lima, tahun 1959, ya, membahas tentang lima calon jenderal. Misalnya, Ibnu Sutowo, Ashari, Kartakusuma, Jamin Ginting, lalu Kolonelatif. Nah, dari situ yang disetujui cuma dua, Ibnu Sutowo dan, eh, Ashari menjadi Brigjan. Yang lain dengan catatan-catatan. Misalnya, Jamin Ginting harus sekolah terlebih dulu, sekolah militer lebih dahulu. Akhirnya memang, eh, sekolah militer di Pakistan pulang, baru kemudian mendapatkan kenaikan angkat Brigadir Jenderal. Nah, sementara seperti Kolonelatif, yang kemudian belakangan menjadi salah satu tokoh dibalik gerakan 30 September 1965, yang dimotori oleh PKI itu, itu termasuk yang tidak diluluskan untuk menjadi Brigjan. Dan, dengan catatan, dia harus lebih memperdalam lagi politik TNI sebagai politik negara begitu ya. Ya, entah barangkali dia kecewa dengan keputusan itu, barangkali, dan karena di belakangnya Yani, bisa juga itu menjadi sebuah dendam. Itu walau alam. Nah, tapi memang, selain, eh, selain, eh, Dewan Jenderal itu, memang angkatan darat juga, menolak ide nasakomisasi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Ini kan sebenarnya ide Soekarno sejak tahun 1926, dulu namanya nasionalis, eh, Islam, masisme. Kemudian diubah jadi, eh, nasionalis agama Marsis. Lalu kemudian, eh, pada akhirnya di, di tahun 1960-an itu, menggagas nasakom, nasionalis agama komunis. Bagi angkatan darat, tidak ada ideologi lain yang harus dibela sesuai dengan sumpahnya, adalah ideologi Pancasila. Karena itu dia menolak. Apalagi kemudian, apa namanya, eh, komunisme itu, eh, bertentangan. Dan, juga ini sebuah, eh, ideologi yang sangat, eh, eh, radikal. Karena, tadi seperti saya ungkapkan, angkatan darat, sudah melihat tanda-tanda, bagaimana PKI melakukan, eh, pemberontakan-pemberontakan dengan, eh, 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 apa, eh, aktivis-aktivisnya. Nah, seperti tadi diungkapkan di Bandar Betsy, yang membuat, eh, Pelgas Tujono tewas. Di Ponorogo juga begitu mengambil alih paksa tanah dari, eh, pondok pesantren Gontor. Ini konflik segala macem. Ini, kalau dibiarkan terus, akan berbahaya sekali. Eh, karena itu pula, eh, eh, pada tanggal, eh, eh, 30 September, eh, Kolonel, eh, Sugandi juga, eh, menghadap ke Jendral Iani, tapi tidak bertemu, tapi menyampaikan saja kepada ajudannya Mayor Subardi, bahwa Presiden, eh, Soekarno marah sekali tentang Dewan Jendral. Disitulah kemudian Iani juga merasa kecewa, eh, karena Soekarno kok lebih percaya pada, eh, PKI daripada TNI. Padahal, eh, PKI beberapa kali juga melakukan, eh, pemberontakan. Bahkan, sebelum itu, pada tahun 64, juga di, dalam rapat atau sidang di Istana Bogor, Kairul Saleh, dari, eh, Partai Nurba, juga mengungkapkan, ada dokumen, eh, rencana PKI mengambil alih kekuasaan. Kemudian dibantah oleh Aidit, itu dokumen palsu, gitu ya. Bahkan mereka sampai bertikai, eh, apa, Kairul Saleh meninju wajah Aidit di Istana di, di depan Soekarno. Jadi, eh, seperti itulah, eh, bagaimana kemudian, Aidit juga, eh, terus mempengaruhi, eh, eh, Soekarno, karena pada tahun 65, bulan Mei itu, juga bisa dibilang, ketika perayaan ulang tahun PKI pada 1965, itu menjadi perhatian dunia. Luar biasa peringatannya, karena, eh, gambar-gambar tokoh komunis di seluruh dunia, seperti, eh, Stalin, eh, Lenin, Marx, Hegel, Engels, eh, Mozedong, dan lain-lain, termasuk Aidit, Soekarno, itu ditampilkan. Jadi, Jakarta merah dengan bendera Palu Arit, bahkan kemudian, eh, Jakarta seperti ibu kota negara komunis, begitu ya. Ibu kota negara komunis, luar biasa. Dan, eh, pada Agustus itu juga, kan pidato Soekarno yang berjudul Gapailah, eh, apa, bintang-bintang di langit, begitu ya, itu kan dibuat oleh, eh, oleh Nyoto. Soekarno waktu itu menyingkirkan, eh, Subandrio dan Ruslan Abul Ghani sebagai, sebagai penulis pidato. Jadi, isi, eh, isi pidato Soekarno pada 17 Agustus 65 itu, betul-betul diwarnai oleh pesan-pesan, eh, eh, PKI begitu ya. Dan, eh, Anda tahu, Oh Nomenta, pada Agustus itu, kemudian Soekarno juga memberikan bintang maha putra kepada Dn Adit, sebagai ketua umum atau ketua CCPKI. Luar biasa. Eh, eh, banyak yang menjadi, eh, mempertanyakan apa jasanya Aidit terhadap, terhadap bangsa ini. Dan menariknya lagi adalah, eh, setelah mendapatkan bintang maha putra, Aidit mendekati, eh, Jenderal Nasution. Jenderal Nasution. Kemudian Aidit mempertanyakan juga kepada Nasution, mana bintang jasa Anda ketika Anda menuntaskan atau menumpas peristiwa Madiun 1948. Itu kan peristiwa pemberontakan PKI. Jadi, seperti ngeledek begitu ya. Anda hanya dapat Satya Lencana, sementara saya bintang maha putra. Lebih tinggi saya, eh, daripada Satya Lencana yang Anda dapat. Kira-kira seperti itu. Itu ngeledek, gitu ya. Jadi, memang rivalitas di situ sangat kuat, dimana segitiga kekuasaan, Soekarno ada di puncak, PKI dengan Angkatan Darat berhadap-hadapan. Jadi, segitiga kekuatan ini mempengaruhi konstelasi politik era itu. Jadi, seperti saya sebutkan, Dewan Jenderal yang dituduhkan PKI, itu kan menjadi tanda tanya, adakah Dewan Jenderal itu? Dijawab oleh Yani. Dewan Jenderal yang dimaksud adalah Wan Jakti, Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi. Apakah akan melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965? Dalam rapat-rapat di Markas Besar Angkatan Darat, tidak ada pernah rencana-rencana seperti itu. Mereka fokus. Fokus untuk membuat acara hari TNI itu meriah, karena 20 tahun, dan rencananya di Senayan. Sama sekali tidak ada, bahkan beberapa jenderal itu sudah meminta anaknya untuk nanti hadir pada perayaan 20 tahun TNI. Jadi, bagaimana mungkin melakukan kudeta kalau kemudian anak-anak dan keluarganya ini akan dihadirkan. Jadi, di situ hangus lah, gugur lah. Jadi, memang ini bagi komunis, angkatan kelima ini sebuah keharusan. Kenapa? Karena seperti pernyataan Mo Zedong itu, kekuasaan itu harus direbut. Direbut dengan apa? Dengan berdil. Karena itu, di negara-negara komunis, tentara itu berada di bawah partai. Maka, kemudian, Aidit memang berencana PKI itu punya kekuatan bersenjata. Itulah yang kemudian mereka melakukan latihan, pemuda rakyat, gerwani di lubang buaya. Nah, itu yang kemudian sesuatu yang dikhawatirkan oleh Jenderal-Jenderal Angkatan Dalat. Itu kira-kira kenapa ada isu Dewan Jenderal? Belum lagi ada ini tadi. Saya kemukakan tadi, masa PKI itu kan melakukan demonstrasi di depan Kedutan Besar Amerika dan Kedutan Besar Inggris. Jangan lupa loh. Pada masa itu, terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur. Jadi, blok komunis, di situ ada Uni Soviet dan juga Cina, dengan blok barat, Amerika, Inggris, dan lain-lain. Nah, celakanya, dalam tanda petik, walaupun politik luar negeri kita bebas aktif, pada masa itu, kita cenderung lebih dekat ke kiri, ke blok timur. Bukankah kemudian, ada yang disebut Oros, Jakarta, Penompen, Piongyang, Peking. Nama lain dari Beijing waktu itu. Itu negara-negara komunis semua. Makanya di negara-negara barat, kemudian Indonesia dicap sama. Ini kok negara merah juga. Politik luar negerinya cenderung ke kiri-kirian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, ketika kedutaan besar Inggris di Jakarta di, apa, di demo bahkan sampai dibakar, maka angkatan darat antaranya melindungi para diplomat. Karena apapun, jangan sampai terjadi, mereka terbung. Salah satu diplomatnya, yaitu duta besar Inggris. Jadi, Girsry itu. Nah, Girsry inilah yang kemudian datangan beredar dokumen Girsry yang isinya adalah kita punya teman angkatan darat gitu. Our friend gitu ya. Nah, itu yang diisukan lagi oleh PKI bahwa ini menjadi antek-antek kolonialis gitu. Padahal, jangankan negara bagi angkatan darat waktu itu, jangankan kedutaan negara-negara barat, kalau kedutaan negara-negara komunis juga akan dibakar, pasti kami akan selamatkan, karena kita harus melindungi tamu kita, tamu agung kita di negara kita. Itu alasannya. Tapi itu kan terus berkembang. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, Subandrio itu posisinya sangat kuat, the second man of Republic of Indonesia. Dia juga mengepalai BPI, kalau sekarang namanya BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi, sangat kuat sekali posisinya. Nah, ini juga yang menarik, kenapa tidak diteliti dokumen itu betul atau salah. Nah, apalagi kemudian, pelaksana hariannya, Brigjen Sutarto, Brigjen Polisi Sutarto, kan sebenarnya bisa juga melakukan penyelidikan semacam, apa ya, kalau, apa, penyelidikan apakah dokumen ini asli atau tidak. Nah, dalam pergolakan tadi yang saya sebutkan, ada hal yang tidak bisa dipisahkan, ketika Soekarno juga menggelorakan ganjang Malaysia di Kora, ini dalam posisi negara kita sedang miskin-miskinnya begitu ya, miskin-miskinnya, kemudian angkatan darat termasuk yang tidak setuju, karena masih banyak yang harus dibenahi. Misalnya, General Yanni menggagas, ingin beli ini, ingin beli itu, ingin beli itu. Cuma, ada di catatan saja. Karena uangnya nggak ada, dari mana gitu. Jadi, sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia, menurut angkatan darat, kalau kita terus melakukan operasi Dwi Kora ganjang Malaysia. Sehingga operasi ini kemudian, banyak justru dilakukan oleh unsur di luar angkatan darat. Nah, inilah terpecah-pecah juga. Jadi, abrinya sudah terpecah-pecah gitu ya. Ini yang membuat dinamika politik pada saat itu sangat tinggi. Nah, isu Dewan General inilah yang kemudian, lima orang yang di, yang membuat apa, yang ikut rapat membuat keputusan tidak setuju terhadap angkatan kelima. dan Nasakom, itu kemudian, bersama Jendral Yanni, kasat berarti berenam, ditambah Jendral Nasution masuk dalam daftar pembunuhan. Sebenarnya, ada lagi, mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta masuk dalam daftar itu. Tapi kemudian dicoret, supaya memunculkan bahwa ini hanyalah sebuah konflik internal angkatan darat. Kira-kira seperti itu, sampai akhirnya, mereka harus membayar pil pahit gitu ya, peserta rapat, masuk dalam daftar pembunuhan, dan betul-betul diculip serta dibunuh oleh pasukan Cakra Birawa, dibantu oleh batalion parah dari Diponogoro, batalion parah dari Brawijaya, kemudian satu peleton dari pangkalan pertahanan udara Halim, serta pemuda rakyat, yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Kawal Pribadi Presiden Soekarno. Nah ini, kira-kira seperti itu, ada satu kompi Cakra Birawa yang kemudian menjadi ujung tombak untuk memimpin penculikan para jenderal. Nah ini memang sebelumnya dilatar belakangi oleh hasil rapat-rapat, kalau orang rapat itu selalu memang dipimpin antaranya oleh Sam Pamaruzaman, jadi Kepala Biro Khusus PKI, yang memang sebelumnya namanya Biro Militer. Jadi memang di PKI itu ada unsur mempengaruhi, memasuki unsur-unsur militer. Jadi ada Sam, ada Pono di situ, rapat juga oleh AID, dan yang selalu hadir memang Letnan Kolonel Untung, dan Kolonel Abdul Latif, serta yang terakhir, pada rapat terakhir itu dihadiri juga oleh Brigadir Jenderal Suparjo, Panglima Komando Tempur 4, wilayah Kalimantan untuk Ganyang Malaysia Operasi Bikora dengan Panglima Kolaganya adalah Laksamana Udara Omar Ghandi. Dulu istilahnya Laksamana Udara, kalau sekarang Marskal TNB. Begitu, Bung Nomenta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.